Halo, perkenal saya Dimas Fawzi, saya dari SBMTB. Kali ini saya ingin mengikuti satu perlombaan yang di dalam ETK Nasia dan DBS. Dan temanya saya pilih itu adalah mendorong wira usaha baru di era digital. Ya, kita semua tahu bahwa perkembangan era digital kali ini memang sangat pesat. Apalagi di Indonesia khususnya. Karena menurut survei kita bisa lihat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta atau 51 persen dari total populasi. Lebih dari 50 persen berarti itu sudah sangat banyak. Dan itu akan terus mengalami pertumbuhan 50 persen, 1 persen atau 45 persen juta pengguna dalam kurang waktu satu tahun. Indonesia berada di posisi teratas diikuti Filipina dan Meksiko. Nah, itu berarti memang Indonesia menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengguna digitalnya, ya, sosial medianya. Dan mereka aktif juga di media sosial, yaitu sebanyak 106 juta atau sekitar 40 persen orang aktif di media sosial. Tidak hanya itu, pertumbuhan teknologi juga banyak dampaknya tentunya bagi konsumen khususnya ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah kecepatan akses dan kesempatan lebih besar bagi konsumen. Ya, konsumen saat ini bisa mengakses berbagai layanan jasa hanya dalam satu platform saja. Contohnya itu Gojek, eh, ada juga Grab, atau Uber, Zalora, Tokopedia, Bukalapak, segala macam banyak sekali platform-platform yang sudah dilawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua juga, cara baru melakukan bisnis intelligence, itu melalui teknologi digital itu tadi. Yang ketiga itu, intervensi keterusahaan digital, bukan lagi berupa fisik. Dan itu juga dapat menghemat keuangan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dari situ juga itu bisa menumbuhkan jumlah startup-start baru yang di Indonesia. Jadi, startup-start itu bisa tumbuh semakin banyak dan bisa mendapatkan ruang untuk berbisnisnya jauh lebih pesat. Dan inilah peluang yang sangat-sangat bagus bagi wira usaha yang ada di Indonesia. Jadi, intinya adalah kita harus bisa memaksimalkan bagaimana penggunaan media sosial. Jangan hanya dipakai buat update status dan hanya dipakai buat galau-galau. Kita harus bisa memasalkan untuk membuka bisnis dan jadi wira usaha sukses di Indonesia. Karena kita dampak ekonomi itu bisa sangat besar itu mencapai US dollar 150 miliar per tahun pada 2025. Itu targetnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.